Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air Berjumpa kembali dengan ngopi Rabu Malam yang ke-141 Masih dengan tema pengadilan teks Yang kali ini akan mendakwa cerpen berjudul Dongeng Maria, karya Uyung Nuha Saya bertindak sebagai hakim dan Iis Taulida bertindak sebagai penuntut Mari kita simak bersama Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil setelah perbincangan ini Dongeng Maria Saudara Terdakwa Apa yang hendak Anda sampaikan Lewat cerpen ini Baik Terima kasih Bisa vokalnya lebih dinaikkan lagi? Bisa Yang hendak saya ceritakan Dalam cerpen berjudul Dongeng Maria Ini Sampaikan, bukan ceritakan Kalau disampaikan itu Maksud, tujuan Kalau ceritakan Kalau ceritakan isinya Rihal seorang yang Anak yang Tidak mendapatkan kasih sayang Dari Kedua orang tua Mungkin Dari beberapa cerpen sebelumnya Juga memiliki nafas yang sama Mengenai Anak-anak atau Konflik keluarga Ya, konflik keluarga Jadi disini juga tidak lepas dari itu Tidak lepas dari itu Hanya Berbeda Penemasan cerita Alurnya Ya, bisa 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 di Bisa di Di Diolah lagi Soal Orang tua yang Juga Tidak Cukup Bisa mendidik Anak Sehingga Maria ini Tokohnya Perempuan Mengalami Nasib Yang Tidak Bagus Begitu Maria Apa hubungannya dengan Amanda Ini Tokoh yang Apa ya Tokoh Sebetulnya tokohnya itu Amanda Di sini Tetapi Amanda ini juga Mengalami Konflik batin Pernah mengalami Peristiwa yang hampir sama Tetapi di ujung Nasibnya berbeda Betul Betul Ya, seperti itu Jadi Amanda ini Juga meragukan Siapakah Dirinya Betulkah Saya Itu Anak kandung Dari Kedua orang tua saya Kok Perlakuannya Begini Begini Kasih sayang Ayahnya Senang Mabuk Dan Perempuan Hampir Mirip dengan Maria Tetapi Maria itu kan Ini Siapa yang hampir mirip dengan Maria Amanda Selintas Karena Sesuruhan kalimatnya Rumpang Tidak utuh Nabrak Yang selalu Diceritakan adalah Bapaknya Maria Atau Bapaknya Amanda Kemudian Masuk ke tokoh Maria Atau Amanda Ya, jadi Amandanya itu Ini juga Seperti Seperti Imajinasi Seperti Bayangan Sosok Maria itu Karena Mana pun Amanda itu kan Mengalami Tekanan Batin Sehingga Pikirannya Kemana-mana Dan Kemudian Ada Kisah lain Yang Menyerupai Dirinya Hampir mirip Oke, misalnya Amanda Memiliki Kehidupan Yang lebih baik Dibanding Maria Tetapi Sedikit banyak Dua orang ini Memiliki Nasib Yang sama-sama Kehidupan Yang lebih baik Nah, tapi Nasibnya sama Seperti apa Maksudnya Maksudnya Bapak dan ibunya Utuh Ibu kandung Ibu dan bapaknya Ada Hanya ibunya Kan disekap Kalau Amanda Tapi bapaknya Hobi Bermain Perempuan Dan Mabukan Jika Maria Dia Miskin Kemudian Oleh bapaknya Itu kan selalu Disiksa Terus-menerus Tapi Sosok ibunya Dia gak tahu Ibunya tuh gak tahu Kalau Maria Jadi Maria itu Dibikin Mamung Disini Sedih Mamung Atau sedih 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 Yang lama-lama Kayak lupa Karena sedih Kemudian Seperti Jika orang Membaca Mungkin Ini Gila Apa gimana Ya Menariknya Dimana Cerpen Ini Sebagai Penulis Menurut Saya Ini Cerpen Yang Ini Adalah Cerpen Yang Paling Bukan Paling Baik Dari Cerpen Cerpen Yang Pernah Ditulis Tetapi Dari Dari Segi Konflik Alur Kemudian Penokohannya Ini Memiliki Pengalaman Batin Tersendiri Untuk Saya Karena Ini Ada Jika Sekilas Misalnya Dongeng Maria Itu Tertuju Kepada Sosok Itu Tafsir Orang Lain Yang Anda Maksud Sendiri Gimana Tafsir Ada Halur Tokoh Konflik Apa yang Menarik Dari Cerpen Ini Di luar Apa yang Ditafsirkan Oleh orang lain Yang ada Maksud Sendiri Dengan Tadi Halur Konflik Kemudian Lebih Ini aja sih Lebih Sepertinya Lebih Ter Struktur Gitu Tidak Menarik Menariknya Secara Penceritaan Strukturnya Lebih Menurut Anda Lebih Lebih rapih Begitu Lebih Tidak Kemannya Lebih Lebih Bisa Coba Misalnya Lebih Dijelaskan Lagi Tiga Poin Tadi Alur Konflik Tokoh Itu yang Menurut Anda Menarik Bisa Diceritakan Bisa Dijelaskan Alurnya Seperti Apa Konflik Seperti Apa Tokoh Seperti Apa Iya Dari Alur Itu Ini Berangkat Dari Kisah Menyedihkan Jadi Perempuan Yang Seorang Anak Perempuan Yang Sehari Larinya Mendapat D Apakah Setiap Kemiskinan Selalu Menyedihkan Iya Menyedihkan Menyedihkan Menurut siapa Iya Makan Ini relatif Juga Menurut siapa Kadang Ada yang Bilang Miskin Juga Bahagia Tapi Kita Tidak Tahu Orang Misalnya Di Di Potret Mereka Mereka Bilang Bahagia Itu Sederhana Padahal Kita Yang Tahu Berapa Kali Mereka Nangis Berapa Kali Mereka Sedih Dan Nggak Bisa Makan Gitu Jadi Bahagia Atau Sedih Sedih Apakah Miskinan Membuat Kesedih Sedih Membuat Saya Sedih Membuat Untuk Anda Sedih Apakah Untuk Orang Yang Miskin Juga Sedih Tidak Tidak Tau Jadi Pikiran Nasarnya Bukan Dari Kemiskinan Yang Menyedihkan Kecuali Kecuali Begini Hidup Maria Sudah Miskin Sedih Pula Harus Diberi Tekanan Bukan Kemiskinan Yang Membuat Sedih Tetapi Kemiskinan Sekaligus Kesedihan Bercampur Jangan Mengelirukan Tidak Setiap Luka Itu Menyakitkan Tidak Kamu Luka Sakit Sudah Terbiasa Nah Ya Itu Tapi Awalnya Dia Pasti Sakit Karena Terbiasa Jadi Baal Artinya Tidak Seluruh Kemiskinan Itu Otomatis Menyedihkan Tidak Seluruh Luka Itu Menyakitkan Atau Tidak Seluruh Luka Harus Diratapi Sepakat Tidak Seluruh Sakit Harus Diratapi Artinya Dalam Konteks Penyusunan Kalimat Maria Yang Miskin Dan Menyedihkan Jelas Batas Bukan Miskin Tentu Menyedihkan Saya Pahami Kayak Tentu Bahagia Ketidak Kayak Sekaligus Bahagia Begitu Caranya Cantik Otomatis Bahagia Belum Tentu Tetapi Jika Cantik Sekaligus Bahagia Dia punya Dua poin Ya cantik Ya Bahagia Jadi Maria Yang Lahir dari Keluarga Miskin Kondisinya Menyedihkan Pula Kondisinya Menyedihkan Dilihat oleh Penulis Atau Ditinjau oleh Penulis Itu Menyedihkan Kadang Bisa saja Pembaca Tidak Merasakan Kesedihan Disini Karena apa Batas Antara Miskin Dan Sedihnya Tidak Jelas Maka Harus Diberikan Penekanan Miskin Sekaligus Menyedihkan Itu Kemudian Alur Dari Alur Tadi Alur Konflik Alur Konflik Alur Penokohan Alur Penokohan Konflik Alurnya Maju Mundur Atau Maju Mundur Maju Mundur Penokohan Gimana Apa Yang Menjadi Andalannya Karakter Macam Apa Karakter Yang Menjadi Andalan Tokoh Mana Tokoh Tokoh Maria Dan Amanda Dua-duanya Di mana Maria Yang Mengalami Nasib Buruk Itu Dia Tetap Meskipun Hidupnya Menyedihkan Tadi Tapi Dia tetap Menyayani Bapaknya Yang Yang Jahat Kepadanya Kemudian Amanda Tokoh Yang Orang Mutuanya Itu Tetapi Dia Merasa Seperti Tidak Memiliki Siapa-siapa Lantas Itu Membuat Kondisi Psikisnya Menjadi Terguncang Menjadi Terguncang Seperti Tidak punya Siapa-siapa Sendirian Maka Ini Amanda Itu Orang Kaya Tidak Tidak Mesti Orang Kaya Tetapi Hidupnya Lebih Baik Lebih Baik Dari Maria Tetapi Mirip Apakah Sesungguhnya Maria Ini Amanda Apakah Amanda Ini Maria Di situ Yang Membuat Membuat Pembaca Mungkin Agak Terkecoh Penulis Sendiri Haraskannya Kemana Memang Hendak Mengecoh Atau Memang Dua Soko Yang Berenya Mengecoh Si Tidak Tokonya Satu Iya Ini kan Ini kan Dongeng Soal Maria Ini kan Jadi Gimana ya Dimana Posisi Maria Dimana Posisi Amanda Posisi Maria Itu Sebagai Yang Didongengkan Ke Amanda Sebagai Video Interpret Iya Bisa Begitulah Atau Apapun Gitu Misalnya Amanda Sedang Bercermin Kemudian Ada Sebagai Bayangannya Amanda Bisa Dari Sisi Yang Lain Bisa Bisa Sangat Bisa Lalu Karena Anda Bilang Ini Bagian Yang Menarik Konflik Macam Apa Yang Menarik Cerita Ini Iya Konflik Batin Saya Mungkin Tidak Begitu Ini Tidak Begitu Memberikan Porsi Besar Terhadap Terhadap Tadi Yang Menyedihkan Itu Hanya Disini Saya Ingin Mengatakan Ada Bukan Komparasi Tapi Tidak Tidak Mesti Harus Menjelas Jelaskan Begitu Jadi Saya Ingin Memberikan Efek Kepada Pembaca Ketika Ketika Menemui Cerpen Ini Gitu Ketika Menemak Cerpen Ini Apa Ya Tidak Tidak Mesti Harus Ini Amanda Atau Maria Atau Ini Gimana Sih Sebetulnya Tapi Lebih Kepada Ingin Menunjukkan Kehidupan Kehidupan Kemudian Yang Yang Berlangsung Di Dalam Pikiran Dan Batu Seorang Amanda Sebetulnya Jadi Amanda Ini Kan Mendapati Kisah Tentang Sosok Maria Yang Terlunta Ini Yang Yang Menyedihkan Yang Miskin Kalau Saya Bikin Simple Gimana Ada Sebuah Cerita Tokohnya Maria Dan Pendengarnya Adalah Amanda Cerita Tentang Maria Itu Hampir Mirip Dengan Ceritanya Amanda Dengan Kehidupan Amanda Cerita Maria Hampir Mirip Dengan Kehidupan Amanda Sehingga Ketika Amanda Selesai Mendengar Cerita Itu Dia Bercermin Dia Menemukan Kesamaan Menemukan Kemiripan Dengan Cerita Yang Barusan Didengarnya Tentang Maria Simpel Sebenarnya Ada Dua Tokoh Disitu Bukan Satu Tokoh Tokoh Amanda Yang Mendengarkan Cerita Tentang Maria Dan Cerita Itu Ada Kemiripan Dengan Kehidupan Amanda Simpel Sebenarnya Kalau bisa Disebut Konflik Konflik Batin Sebenarnya Antara Ada Ada slide Slide Seseorang Nonton Slide Dan slide Itu Mirip Dengan Kehidupan Dirinya Selesai Sudah Soal Bapaknya Gimana Gimana Ada Perbedaan Sedikit Dan Sebeginya Itu Tidak Terlalu Penting Sebenarnya Cuma Memang Ini Ya Karena Cerita Tentang Maria Maka Amanda Hanya Menyimak Dan Dia Muncul Di Awal Saja Dan Di Akhir Di Awal Dan Di Akhir Saja Selesai Itu Dalam Kehidupan Nyata Kira-kira Ada Tidak Yang Seperti Ini Mungkin Ada Mungkin Ada Mungkin Ya Mungkin Mungkin Anda Oke Gimana Saudara Penuntut Iya Tadinya Malah Belum Paham Di Tiga Paragraf Akhir Itu Tapi Setelah Dijelasin Baru Paham Ternyata Amanda Ini Mengalami Kisah Yang Hampir Sama Dengan Maria Makanya Agak Bingung Ini Maksudnya Apa Maria Amanda Maria Amanda Oh gitu Terus Ini Kalau Di Sini Yang Ibu Dianggap Gila Setiap Malam Menjerit Ceri Tubuhnya Ringki Blah Blah Nah Itu Seperti Ada Pembiaran Sendiri Oleh Amanda Atau Karena Memang Amandanya Masih Anak Anak Dan Tidak Berdaya Amanda Sedang Berpesta Amanda Mentahkan House Musik Menyadakan Amanda Dari Lamunan Mungkin Anak Orang Berpesta Merebut Bapak Dari Pelukan Biasanya Di Diskotik Tapi Ini Kan Yang Pesta Bukan Amandanya Yang Pesta Bapak Yang Menyadakan Amanda Mungkin Di Lapangan Atau Di Halaman Rumah Dia Dia Sendiri Dia Sebatang Tara Dia Minta Tolong Ke Siapa Sementara Bapak Seperti Itu Imbunya Dipasung Dia Tidak Mungkin Usianya Sama Dengan Maria Pastilah Posisikan Saja Lebih Dewasa Simple Bukan Disama Sama Karena Apa Ada Ada Ketidak Logisan Jika Kemudian Begini Soal Logika Situasi Entahkan Musik Kaus Menyadarkan Amanda Dari Lamunan Saya Membayangkan Dia Sedang Sedang Di Diskotik Misalnya Di Bar Di Club Dia Lagi Melamun Di Awal Dia Membayangkan Maria Seperti Apa Dia Sedang Berpesta Juga Tapi Di Sudut Yang Lain Ada Bapaknya Sebagai Keluarga Yang Broken Antara Hubungan Antara Bapak Dengan Anak Juga Tidak Bagus Atau Lu Gue Bisa Sajakan Seperti Itu Lebih Lebih Relevan Seperti Itu Jadi Bukan Seumuran Dengan Maria Kalau Masa Kecil Amanda Hampir Sama Dengan Maria Bisa Jadi Tapi Dalam Peristiwa Ini Ketika Dia Tersadar Logika Situasi Logika Tempat Yang Paling Mungkin Dia Berada Di Dalam Kerumunan Itu Nah Kemudian Ketika Ibunya Dibiarkan Di Lantai Di Gurung Di Hajar Sebenarnya Apa Ya Perlu Ada Sedikit Penjelasan Tentang Amanda Yang Juga Membiarkan Ibunya Diperlakukan Seperti Itu Oleh Bapak Artinya Misalnya Saja Amanda Memiliki Dua Karakter Atau Bipolar Atau Biasanya Yang Lebih Dari Bipolar Itu Bisa Diri Psikopak Artinya Perlu Ada Penjelasan Yang Membuat Pembaca Memaklumi Kenapa Amanda Membiarkan Ibunya Diterapkan Seperti Itu Oleh Bapak Kecuali Pelakuan Terhadap Ibunya Itu Terjadi Di Waktu Kecil Bukan Saat Ini Bukan Saat Itu Artinya Pelakuan Bapak Bapak Terhadap Ibunya Itu Juga Bagian Dari Masa Lalu Hari Ini Adalah Ketika Dia Berada Di Diskotik Perlu Menjelaskan Tentang Amanda Atau Memberikan Ending Terhadap Nasib Ibunya Jadi Sampai Meninggal Kalau Meninggal Kan Selesai Amanda Dengan Karakter Yang Biasa Saja Pun Nggak Ada Persoalan Jadi Menceritakan Ibu Disekap Berbulan Bulan Ibu Dianggap Gila Anu Itu Kan Mesti Ada Sedikit Sedikit Kalimat Yang Menjelaskan Bahwa Itu Terjadi Di Tidak Saat Itu Kalau Terjadinya Saat Itu Berarti Amanda Sekalus Melakukan Pembiaran Artinya Dia Ada Ketidak Miripan Dengan Ada Ketidak Miripan Dengan Maria Amanda Itu Maria Mencari Ibunya Amanda Membiarkan Ibunya Kalau Terjadi Kemiripan Maka Maria Tidak Mengetahui Asal-usul Ibunya Wadah Ibunya Amanda Mengetahui Ibunya Tetapi Tidak Bisa Menolong Sampai Meninggalnya Berlaku Bapaknya Hampir Sama Gitu Bisa Ya Jadi Paham Ya Jadi Mau Alur Maju Atau Mundur Pun Tidak Masalah Tetapi Perlu Ada Batas Gitu Tidak Terjadi Hari Ini Bagian Dari Masa Lalu Oke Ya Berarti Kalau Peristiwanya Dibar Yang Paragraf Terakhir Juga Harus Diganti Karena Ini Kan Dari Bar Jadi Ke Kamar Sepotong Cermun Pojok Kamar Ya Ya Memang Perlu Ada Jembatan Untuk Perpindahan Ruang Gitu Misalnya Kilat-kilat Menyambar Mengantar Kepulangan Amanda Amanda Mengantar Kepulangan Amanda Menglebat Bayang Segaris Wajah Disepotong Cermin Pojok Kamar Dia Sudah Menyambat Kamar Jembatan Jembatan Simpel Kilat Menyambar Kilat Menyambar Kaca Mobil Amanda Menglebat Bayang Segaris Wajah Disepotong Cermin Kilat Menyambar Jendela Mobil Amanda Ya Gosong Karena Kilat Menyambar Enggalah Gak paham Bahwa Mobil Tidak Bisa Kena Petir Gak Bisa Kilat Menyambar Itu Bukan Mengenai Menyambar Kilat Menyambar Jendela Kilat Menyambar Kan Kilat Menyambar Jendela Itu Seolah Olah Tapi Kalau Diberi Keterangan Kilat Menyambar Jendela Itu Kan Tidak Lucu Kilat Menyambar Menyambar Mengiringi Kepulangan Amanda Mengilat Bayang Segar Sewajah Ketika Sampai Di Pojok Kamar Atau Apalah Di bagian Ini Yang Harus Diubah Menglebat Bayang Segar Sewajah Ketika 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 Amanda Sampai Di Sampai Di Dalam Kamar Ketika Amanda Berada Di Kamarnya Atau Masuk Masuk Kamarnya Amanda Mendapati Bayangan Maria Di Sana Bukan Berkelit Bukan Berkelit Saling Silang Antara Kilat Dengan Bayangan Maria Saling Silang Tolap Kilat Maria Tolap Maria Amanda Situasi Dramatis Dibayangkan Tidak Tidak Cuma Persoalan Utak Atik Kata Kata Tetapi Gimana Sih Sambaran Kilat Itu Tralap Gimana Sih Cobalah Di Depan Cermin Bayangkan Ada Ada Kilat Menyambar Kemudian Ada Wajah Lain Kilat Lagi Wajah Lain Itu Harus Harus Dibayangkan Agar Penulisan Kalimatnya Tidak Ngambang Punya Keyakinan Ada Keyakinan Di situ Karena Sudah Melakukan Observasi Gimana Kilat Menyambar Di Balik Yang Di Belakang Cermin Kemudian Tiba Tiba Ada Wajah Lain Horor Jembatan Penting Jembatan Kecil Sederhana Tetapi Penting Untuk Memberikan Gambaran Perpindahan Waktu Ruang Supaya Pembaca Juga Tidak Gejlog Ketika Sudah Ada Disini Misalnya Kemudian Dia Teringat Waktu Masa Kecilnya Ibu Ibunya Disiksa Gini 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 Dan Dia Tidak Bisa Menolong Dia Ada Penyesalan Disitu Kemudian Dia Pulang Teringat Nah Itu Oke Bisa Dipahami Ini Menarik Sebenarnya Kalau Bapaknya Juga Mati Karena Ode Misalnya Bapaknya Mati Karena Ode Ibunya Mati Karena Disiksa Tinggal Amanda Sendirian Nah Sama Dengan Maria Nah Sama Nasibnya Sama Dengan Maria Cuma Berbeda Nasib Berbeda Berbeda Volume Materinya Aja Gitu Amanda Anak Orang Kaya Maria Anak Orang Miskin Gitu Aja Tapi Ini Rantetan Pestinya Hampir Sama Endingnya Juga Hampir Sama Bapaknya Mati Karena Warde Ibunya Mati Karena Disiksa Tinggal Amanda Sendir Itu Tinggal Di Tiga Paragraf Terakhir Yang Yang Harus Yang Perlu Disesuaikan Karena Ketika Tidak Dijelaskan Atau Tidak Di Diakhiri Dengan Kematian Bapaknya Dengan Kematian Ibunya Membaca Masih Menganggap Maria Itu Punya Orang Tua Amanda Amanda Masih Punya Orang Tua Jadi Kali Satu Paragraf Terakhir Di Ending Itu Untuk Menjelaskan Dia Juga Sebatang Tara Hari Amanda Sebatang Tara Maria Sehingga Maria Amanda Samar Karena Mirip Bapaknya Maria Mati Gantung Diri Bapaknya Amanda Mati Karena Overdosis Ibunya Amanda Mati Karena Disiksa Ibunya Maria Tidak Diketahui Dimana Rimban Tuh Sudah Selesai Bisa diterima Kita Selesaikan Kita Tutup Kita Anggap Cukup Tinggal Direvisi Baik Kawan Kawan-kawan Di Seluruh Tanah Air Demikian Pengadilan Teks Terhadap Cerpen Dongeng Maria Karya Tandakwa Uyung Nuha Semoga Ada Manfaat Yang Bisa Kita Ambil Dalam Pembahasan Kali Ini Insya Allah Kita Akan Berjumpa Kembali Di Ngopi Rabu Malam Yang 142 Komunitas Sasra Lingkar Jinar Indonesia Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai